Hai nir, welcome back to Nelz by Sindorella Balik lagi ke youtube channelnya Jez Sindorella, sekarang kalian lagi ada di Setelah Sindorella bersama aku Jennifer yang akan memandu kalian untuk membuat tips tutorial trik tentang nail art yang gampang, mudah, cepat, dan juga emang belajar pastinya Terus langsung aja kalian lihat videonya Tonton semua video aku di youtube channel aku yang ada berarti nya Nelz Education visit juga instagram aku, JNZ go Sindorella on Nelz by Sindorella dan komen juga di bawah kalau kalian mau tanya-tanya soal nail art kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang gimana meminimalisir suhu panas dari UV gel atau filter gel hard gel, soft gel, top coat base coat, dan lain-lain nah, tapi mostly yang paling sering banget itu kejadian yang burn banget di kuku adalah hard gel jadi aku pun pengguna hard gel dan aku suka banget sama hard gel karena hasilnya itu bener-bener halus banget tapi ada tapi nya guys itu bener-bener paras banget dan kadang aku dengan ketahanan banget itu bener-bener sakit di kuku kita ketika kita masukin tangan atau cure ke dalam UV LED nah untuk tahu lebih lanjut jangan lupa dulu di subscribe buat kalian yang udah datang YouTube channel ini dan juga yang lama udah di YouTube channel aku thank you so much langsung aja kita masuk pembahasan happy watching and check this out video selesai video selesai video selesai video selesai video selesai tab dengan gel untuk builder gel aja, semua gel yang menggunakan UP gel, yang kita pilih menggunakan UP gel ini kadang ada sensasi panasnya tergantung dari formula yang ada di produk tersebut untuk lebih detailnya sendiri formulanya mungkin kalian bisa baca-baca juga di google tentang builder gel, soft gel, hard gel itu dan kali ini aku mau kasih tau kalian untuk normal atau enggaknya itu ada reaksi dari proses ketika kita cure jadi kalau kalian pernah nonton video aku soal kenapa base coat tidak kering jadi itu atau kenapa base coat masih basah, kenapa horizon masih basah di video aku sebelumnya di playlist Nels Education itu ada penjelasan tentang kenapa sih kak base coat masih basah nah nanti sama juga dengan penjelasan kenapa sih kak dia burn ketika kita masukin atau cure ke UV yang ini jadi ketika material atau product yang ada di UV gelnya itu atau builder gel atau hard gelnya itu mau mengering ya ketika di cure itu kan ada pemisahan antara material yang keras dan juga yang lembab atau memuat tersebut maka dari itu dia ketika proses pemisahan itu yang kering itu dia seperti mengerucut guys makanya tangan kita itu ada sedikit saya kasih seperti bakar dan yang menguat itu pemisahan antara produk yang basah itu atau yang menguat itu keluar ke atas jadi barangnya dia mau keluar antara material ya diantara material ya jadi kira-kira seperti itu kalau kalian memang gak paham kalian bisa ulangi lagi video ini penjelasannya jadi intinya kesimpulannya itu itu cuma proses penggioran aja atau pengeringan antara si produknya yang mau memisah karena di produk gel itu ada yang keringnya ada juga yang lembabnya atau yang basahnya yang nantinya akan keluar muat ke atas ya nah jadi dia ada efek seperti kebakar atau keburn gitu oke dan sekarang kita akan membahas gimana sih kayak cara mengatasinya kalau kalian mau menggunakan UV gel seperti ini kalian bisa tambahkan satu alat jadi aku biasanya tambahin kayak tripod gitu aku akan taruh tripodnya di atas seperti ini sambil aku pasang si UV gelnya ke customernya jadi nanti dia berdiri seperti ini kebetulan punya aku itu lagi rusak nanti aku mau bikin sendiri dan aku akan kasih tau di next episode gimana cara bikinnya supaya praktek juga biar kalian tau gimana aku berdial UV gel seperti hard gel atau sob gel sendiri yang bisa bikin keburn gitu ya dan biasanya aku akan bikin satu jari satu jari dan ini tuh gak harus satu menit banget jadi kalian penting untuk bikin dia keras dulu sambil kalian bikin dan ini berguna banget aku bikinnya tuh belinya itu di shopee harganya kalau gak salah cuma 30 ribuan aja dan ini pake baterai ya guys jadi ini bener bener teksibel banget untuk satu jari aja ingat UV LED itu enggak tergantung dengan wattnya tapi yang penting itu kalian harus memperhatikan dan UV LED nya itu cukup untuk berapa jari ya jadi kali ini aku juga udah punya yang ini itu cuma 26 watt ya kalau kamu 36 watt jadi aku punya tips banget dan yang kali ini tips yang kedua yang akan aku kasih tau ke kalian itu kalau yang pertama tadi menggunakan UV LED yang kecil atau yang single kali ini kita bisa menggunakan yang besar juga tapi dengan rumus 2442 jadi 2 nya itu adalah kalian masukin ke dalam UV LED 2 detik kalian tarik 4 detik hitungan mundur kalau dia 60 detik terus kalian masukin lagi 4 detik terus kalian tarik lagi 2 detik tapi selagi kalian ngarik keluar itu pastikan kuku customer nya seperti ini atau kebalik karena kita menggunakan teknik gravitasi ingat karena kenapa Kak kalau misalkan kita kayak giniin nanti gelnya itu akan turun kalau dia belum kering dengan sempurna makanya kalian harus tetap ketika dia masuk 2 detik keluar 4 detik 4 detik keluar 2 detik kalian ulangin 2 kali jadi gue masukin lagi 2 detik 4 detik setelah itu yang terakhir baru kalian masukin aja sampai dia selesai sampai dia 60 detik boleh so itulah tips yang aku udah kasih tau ke kalian gampang banget kan ingat kalau memang kalian gak punya yang seperti ini kalian bisa menggunakan rumus yang tadi jadi 2442 dikali 2 dikali 4 juga masih boleh sih masih oke so thank you so much guys for watching semoga kalian berhasil see you in the next video and bye 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 Terima kasih.